Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back in my channel, Failing Channel Hari ini kita tetap akan belajar bahasa Cantonese Hongkong Seperti itu Dan hari ini kita jumpa di part 32 Dan di part 32 ini kita akan belajar tentang perlengkapan tempat tidur Seperti itu Perlengkapan tempat tidur dalam bahasa Cantonese Hongkong Nah oke langsung aja Tempat tidur yang pertama yaitu Tempat tidur itu bahasa Cantonese nya adalah Jong Tempat tidur Jong Kasur Jong Kasur Jong Bantal Semtau Bantal Semtau Kalau sarung bantal Semtau Toi Sarung bantal Semtau Toi Guling Baucam Guling Baucam Kalau spray itu Jong Tan Spray Jong Tan Selimut Bei Atau bisa juga dengan kata Ming Bei Ming Bei Boneka Kung Cai Boneka Kung Cai Kursi Tang Kursi Tang Lemari Yikwai Lemari Yikwai Kalau hanger itu Ika Hanger Ika Kalau meja Doi Meja Doi Meja Rias Facong Doi Meja Rias Facong Doi Facong Itu artinya Bermakeup Kayak gitu Jadi kalau Tempat make up Atau meja rias Itu Facong Doi Seperti itu Terus Komputer Itu adalah Tino Komputer Tino Laji Kwaidong Laji Kwaidong Meja tulis Su Doi Meja tulis Su Doi Kalau buku Saja itu adalah Su Seperti itu Kita ulangi Satu kali lagi Tadi yang pertama Tempat tidur Jong Kasur Jongyo Bantal Jemtau Sarung Batal Jemtau Toy Guling Bau Cham Spray Jongtan Selimut Bei Atau Mingbei Bonekah Kungcai Kursi Tang Lemari Ikwai Hanger Ika Meja Doi Meja Rias Facong Doi Komputer Tino Laji Kwaidong Meja tulis Su Doi Seperti itu Oke guys Semoga bisa bermanfaat Buat kalian semuanya Next Kita akan tetap Belajar Bahasa Kantonis Hong Kong Seperti itu Semoga kalian cepat Bisa untuk belajarnya Dan Jangan lupa Kalau kalian ingin Cepat berbahasa Kantonis Jangan lupa Untuk Lihat Video saya Disitu Saya ada 5 tips Belajar Bahasa Kantonis Hongkong Seperti itu Oke guys Thank you guys Jangan lupa untuk Klik like Comment Share And subscribe Video Feli Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa